Pembunuhan berlatar asmara belakangan marak terjadi. Nah, pelakunya bahkan bukan siapa-siapa. Justru orang terdekat ada teman dekat atau kerabat. Nah, dalam ilmu forensik, ini terjadi karena orang terdekat adalah orang yang paling tahu kelemahan korban. Temuan jasad perempuan dalam koper di Bekasi, Jawa Barat menggegerkan publik. Serangkaian penyelidikan akhirnya menguak pelaku adalah rekan kerja korban. Sebelum akhirnya mergami nyawa, keduanya terciduk masuk ke kamar hotel. Di dalamnya pelaku dan korban berhubungan badan hingga endingnya cekcok berujuk maut. Tak lama terjadi juga pembunuhan serupa di Badung, Bali. Berawal dari komitmen, habiskan malam penuh gairah lewat aplikasi kencan online micet. Seorang perempuan muda malah kena petaka, dibunuh pria yang memesannya. Pelaku yang kesal korban minta bayaran lebih dari komitmen awal yang disepakati. Pelaku semestinya membayar 500 ribu rupiah. Cekcok terjadi. Korban yang masih berusia 21 tahun itu pun meregang nyawa. Pembunuhan berlatar asmara belakangan marak terjadi. Pelakunya bahkan bukan siapa-siapa. Justru orang terdekat ada teman dekat atau kerabat. Dalam ilmu forensik, ini terjadi karena orang terdekat adalah orang yang paling tahu kelemahan korban. Karena orang dekat yang tahu tentang pola kebiasaan hidup kita. Berarti orang dekat yang berkesempatan untuk mempelajari kelemahan-kelemahan kita. Orang dekat pula yang bisa mempercanggih siasat mereka untuk menaklukkan kita. Nah, dengan demikian nasihatnya harus kita ubah ini jangan-jangan. Tidak lagi waspadai orang asing, hati-hati terhadap orang yang tadi kenal. Nasihatnya hari ini adalah waspadai orang dekat, hati-hati orang yang kamu kenal. Yang lebih mengerikan, kecenderungan penjahat meniru cara berbuat jahat nyata terjadi. Terpaannya pun beragam, mulai dari ragam informasi di media masa atau melihat atau merasakannya langsung. Tim Liputan melaporkan untuk NET.